Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas Pada video kali ini saya akan membahas tentang 7 ajian sakti yang paling melegenda Selain teknik silat bela diri ada juga berbagai macam ilmu goib yang sakti meneraguna Dan memang tidak bisa diukur keberadaannya secara logika Contohnya adalah deretan ajian ilmu sakti asli Indonesia yang akan dibahas dalam pembahasan video ini Serta ajian sakti tersebut dipercaya masih banyak digunakan sampai sekarang Berikut ini adalah 7 ajian sakti paling melegenda di Indonesia Beraja Musti Ajian Beraja Musti adalah salah satu ilmu kanuragan yang sudah melegenda Karena ilmu ini konon dimiliki oleh Raden Gatotkaca dalam cerita pewayangan Orang yang mempunyai ajian tersebut biasanya memiliki daya kesaktian yang sangat tinggi Pemilik ilmu ini mempunyai tubuh kebal bagaikan besi baja dan gerakannya lincah seperti gatotkaca Kelebihan lain dari orang yang memiliki ajian ini adalah Terdapat pada kedua tangannya yang sangat berbahaya Bila terkena tingju olehnya Orang itu dapat mengalami luka yang parah dan sulit untuk disembuhkan Pancasona Pancasona adalah ilmu yang dapat memulihkan daya tahan tubuh Ajian ini kesohor sebagai ilmu hitam yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja Meski hampir sama dengan ilmu Rawarontek Namun ajian ini tingkatannya telah menuju kesempurnaan Karena antara ruh dan jasadnya seolah menyatu dengan alam semesta Pemilik ajian Pancasona tidak hanya kebal dengan bacokan Melainkan juga bisa memulihkan tubuhnya sendiri yang sedang terluka parah Kesaktian ilmu ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang berhati jahat Hal ini karena jin-jin jahat telah merasuk ke dalam tubuhnya Rawarontek Rawarontek merupakan ilmu hitam yang kebal dengan bacokan Ajian ini sangat populer di tengah masyarakat Karena pernah diperagakan aktor-aktor silat di film kolosal Indonesia Seorang paranormal sempat berujar bahwa ajian Rawarontek adalah ilmu hitam Sama dengan ajian Pancasona Namun ajian Rawarontek berada satu tingkat di bawah ajian Pancasona Orang dengan ilmu ini bisa kebal, bisa tahan bukol, bisa tahan bacokan, dan bisa tahan tusukan senjata tajam Sefi Angin Sefi Angin merupakan ajian ilmu yang dapat bergerak cepat bagaikan angin Ajian ini mampu membuat orang yang memilikinya dapat bergerak cepat Mereka dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain hanya dalam hitungan detik saja Ada yang bilang Jika ajian ini membuat pemiliknya menjadi bisa terbang Seperti angin dan mengembara kemana saja Diketahui ajian ini konon dimiliki oleh para wali saat masa lalu silam Mereka akan menggunakannya untuk syiar agama hingga mudah berpindah-pindah tempat ke tempat yang mereka tuju Ajian Inti Lebur Saketi Ajian Inti Lebur Saketi ini diketahui dapat membunuh bangsa jin dan setan karena memiliki kekuatan yang sangat luar biasa Oleh karena itu, orang yang mempunyai ajian ini sangat ditakuti oleh bangsa makhluk halus Ajian Inti Lebur Saketi juga mampu mengobati penyakit aneh Seperti penyakit akibat guna-guna, tenung, bahkan santai Pengobatan ini akan dilakukan secara goib sehingga tingkat kesembuhannya sangat tinggi Itulah mengapa orang yang memiliki ajian Inti Lebur Saketi ini harus menggunakannya secara bijak Ajian Ilmu Karang Ilmu ini memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan apa yang disentuh Ajian Ilmu Karang adalah ajian yang dikenal sangat hebat Bahkan dipercaya jika ajian ini diketahui oleh banyak makhluk di dunia ini termasuk bangsa jin dan setan Orang yang memiliki ilmu ini harus mampu menggunakan ilmunya dengan bijak Jika tidak, mereka akan membuat masalah yang serius Ajian Bandung Bondawoso Mungkin hanya Bandung Bondawoso satu-satunya manusia yang mampu menggunakan jin Untuk membantunya membuat candi hanya dalam waktu semalam saja Ajian milik Bandung Bondawoso ini dipercaya ada dan nyata sampai sekarang Orang yang memiliki ajian ini biasanya mampu mengangkat benda besar hanya dengan tangan kosong saja Jika ada orang jahat yang melempar senjata atau benda tajam lainnya Benda tersebut akan memantul sebelum mengenai orang yang mempunyai ajian ini Selain itu, mereka juga dapat menggerakkan bangsa jin yang ada di alam liar Untuk patuh dan tunduk kepada perintahnya Jadi, itulah tadi pembahasan tentang tujuh ajian sakti yang paling melegenda Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!